Benang merah tweet SBY dan pembakaran bendera PDIP Ditulis oleh Alifurrahman di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal SBY bagaimanapun adalah presiden dua periode Selemah-lemahnya dia tetap penguasa yang memiliki jaringan Meskipun partai nyanyung sep dari partai pemenang menjadi calon degradasi SBY tetaplah sosok berpengaruh Bahkan menurut saya SBY jauh lebih besar dari partai demokrat itu sendiri Maka kemarin ketika SBY menulis tweet galau soal RUU HIP Sebagai pakar mantan saya sudah merasa akan ada sesuatu Saya mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP Saya juga sudah membaca dan mengkaji RUU tersebut Tentu ada pendapat dan tanggapan saya Namun lebih baik saya simpan agar politik tidak semakin panas Itu tweet SBY dua hari yang lalu Sebenarnya semua pernyataan SBY sejak dulu terpola Sama saja selalu ingin tampil bijaksana Tapi juga menyisipkan kesimpulan provokatif terkait kondisi Lihatlah tweet tersebut SBY menyimpulkan bahwa kondisi politik kita sudah panas Jadi dia tidak mau menyampaikan tanggapan dan pendapatnya agar tidak semakin panas Meski begitu tetap saja yang disampaikan terlebih dulu adalah soal kepedulian dirinya Kepada RUU HIP Mengaku sudah baca dan mengkaji juga mengikuti hiruk pikuk sosial Mungkin maksudnya juga mengikuti rencana aksi demo kemarin Dalam logika orang waras Kalau benar SBY ini sadar akan kondisi sekarang Dan tidak mau semakin panas Maka yang perlu dilakukan SBY adalah Komunikasi secara tertutup Bukan menulis tweet Sebagai presiden dua periode SBY pasti paham betul soal ini Tapi dengan sengaja dan kesadaran penuh SBY justru memilih menulis tweet Pertanyaannya kemudian Apa tujuannya? Apa motifnya? Lalu kemarin saat aksi demo RUU HIP Ada insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan Novel Bamukmin yang merupakan pentolan geng Cingkrang 212 Mengaku tidak tahu ada pembakaran bendera partai Yang dia tahu hanya pembakaran bendera PKI Di mata hukum jelas itu tidak penting lagi Novel tahu atau tidak pembakaran telah terjadi Dan sebagai jupir atau aktor yang berada di atas panggung Novel layak dimintai pertanggung jawaban Secara politik Saya paham kenapa bendera PDIP yang jadi sasaran Kenapa bukan partai lain Karena Presiden Jokowi adalah kader PDIP Dan target mereka adalah menurunkan Jokowi Seperti yang selalu didikirkan dalam demo-demo jalanan Secara propaganda Jelas PDIP adalah partai yang paling militan dan kuat 128 anggota DPR RI 18 ketua DPRD 416 anggota DPRD Provinsi 3.232 anggota DPRD Kabupaten dan Kota 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah 1,43 juta pengurus partai Lengkap dengan nama dan alamatnya Semua itu mewakili suara real di masyarakat Bukan sebatas klaim Katanya atau prediksi Google Map Seperti yang dilakukan 212 Menyerang PDIP berarti membuka perang terbuka Untuk memicu konflik dan kerusuhan Dan itu yang sangat mereka harapkan Rusuh Hal ini nampaknya sangat disadari betul Oleh sekjen PDIP Hasto Cristianto Maka dalam rilis media yang ditulisnya Partai menginstruksikan agar para kader Tidak terprovokasi dan menempuh jalur hukum Dari 5 poin yang disampaikan 3 diantaranya mengingatkan Agar tidak terprovokasi Karena memang agak mengerikan Kalau sampai terjadi bentrok Antara PDIP dan ormas kumpulan HTI Dan yang seselangkangan dengan rizik Efeknya akan sangat besar Dan bisa terjadi di berbagai daerah Tapi yang menarik dari rilis media tersebut Ada satu poin yang menyinggung Soal insiden tahun 1996 Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada tahun 1996 Ketika pemerintah yang otoriter Mematikan demokrasi Saya tahu cerita 27 Juli 1996 Ini dari tembang Sujiwa Tejo Seniman yang mengaku kenal akrab Dengan Bumega itu bercerita Saat itu kantor PDIP di Serbu Dirusak Namun dalam kondisi seburuk itu Bumega justru pergi ke pasar bunga Tersenyum dan begitu tenang Pesan tersebut begitu kuat Meredam amarah kader dan simpatisan Maka kalau hari ini ada Sekelompok ormas-ormasan Atau terong-terongan Yang melakukan provokasi pada PDIP Nampaknya mereka salah memilih lawan 32 tahun Suharto tak mampu Membubarkan PDIP Apalagi hanya terong-terongan Modal kencing onta Namun poin saya bukan itu Insiden tahun 1996 ini Sejatinya bisa menjebloskan SBY ke penjara Andai waktu itu tidak ada event politik Pelaku penyerbuan ke kantor PDIP Yoris Arawayai Mengaku ditugaskan untuk melakukan penyerbuan Atas perintah asisten intelijen Kodam Jaya Kolonel Haryanto Setelah Yoris Arawayai ditahan Pengacara menyampaikan kejanggalan Karena aneh kalau Kolonel Haryanto Meminta Yoris tanpa ada perintah atasan Dan benar Pada tahun 2004 Atasan yang dimaksud ditetapkan sebagai tersangka Sutyoso SBY sebagai bawahan Sutyoso Sudah sempat diperiksa Namun karena berdekatan dengan Pilpres Kasus tersebut ditunda Dan rupanya SBY menang Pilpres 2 periode Sehingga agak berat untuk mengusut Kasus 1996 lagi Inilah sejarah panjang antara SBY dan PDIP Dalam pandangan awam saya Rilis media yang disampaikan khas toh Dan mengingatkan tragedi 1996 Adalah pesan tertutup untuk SBY Selain itu Berdasarkan pengalaman kalau SBY sudah ceriwis dan galau Berarti ada kejadian Entah terjadi dalam internal Atau demo besar-besaran Kita pasti ingat Konvers SBY Lebaran Kuda Yang 2 hari setelahnya Pecah aksi 411 Rusuh hingga tengah malam Dan nampaknya Tweet politik panas yang disampaikan oleh SBY 2 hari lalu itu Sejenis dengan Konvers Lebaran Kuda Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk klik tombol like Subscribe dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax